Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku dimanapun berada Kembali jumpa di channel kami yaitu channel Olaona Saudara-saudaraku pada pertemuan kali ini kita akan membahas Untuk pemilihan bibit yang baik itu seperti apa Nanti kita akan ulas di video kali ini Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk berkebun alpukat itu Kita harus menyiapkan lahan Nah lahan ini sangat penting Karena jika kita berkebun alpukat kita harus memiliki lahan Dalam pemilihan lahan kita sarankan agar supaya lahan tersebut terbebas dari genangan air Ataupun lahan tersebut postur tanahnya gembur atau tidak berbatu Agar supaya nanti tanaman alpukat kita bisa tumbuh subur atau tumbuh dengan baik Untuk pemilihan bibit alpukat yang akan kita tanam Kami sarankan agar pemilihan bibit tersebut carilah varietas yang tahan terhadap hama penyakit Yang pertama yang kedua berbuahnya cepat dan ketika dipasarkan buah tersebut mudah Dalam artian buah mudah dipasarkan itu kita cari alpukat yang berbuahnya besar Atau mulus serta kualitasnya super baik dan rasanya enak Tentunya itu akan dicari oleh konsumen Untuk bibit alpukat yang varietasnya genjah atau cepat berbuah Itu biasanya seperti pengalaman-pengalaman kami Itu kita harus menanam bibit alpukat dari hasil okulasi Sehingga nantinya akan cepat berbuah Di samping itu bibit hasil okulasi atau sambung pucuk itu tidak akan memakan banyak tempat Karena dahannya tidak terlalu melebar Tidak terlalu tinggi pohonnya nanti Dan jika kita menanam dengan hasil bibit okulasi tersebut Kita bisa mengetahui jenisnya Jenis alpukat itu bisa kita tentukan Baik atau tidaknya kualitas buahnya nanti Akan tetapi jika kita memakai bibit dari biji Tentunya itu akan sangat lama berbuahnya nanti Karena bibit hasil dari biji itu Akan memakan waktu 5 tahun sampai 6 tahun untuk bisa berbuah Sedangkan bibit hasil okulasi atau sambung pucuk itu 18 bulan saja Sudah mulai berbunga seperti tanaman alpukat kami di sini Bibit hasil tanam dari biji Biasanya membutuhkan tempat yang jarak tanam yang lebar Sehingga pemakaian lahan tidak maksimal Karena bibit dari hasil tanam dari biji itu Biasanya tinggi Dahannya lebar Tajuk tanamnya itu panjang Sehingga membutuhkan jarak tanam yang sangat lebar Pertama-tama yang kita harus ketahui Dalam memilihan bibit alpukat Yang kami sarankan yaitu Bibit pilihlah bibit alpukat dari hasil okulasi atau sambung pucuk Setelah itu kita cari varietas Varietas yang super tentunya Nanti agar supaya kita dalam penantian untuk memanen tidak kecewa Karena bibit hasil yang kita tanam Sangat baik varietasnya Dan buah alpukat tersebut sesuai apa yang kita inginkan Kemudian untuk pemilihan bibit dari hasil okulasi atau setek batang atau sambung pucuk Itu kami sarankan agar supaya pemilihan bibit tersebut Batangnya kokoh Dan hasil sambungannya itu sudah merekat Benar-benar merekat Kenapa kami katakan demikian Agar supaya nanti tanaman alpukat yang kita tanam di kebun Itu tidak mengalami stres Karena memang bibit yang kita tanam benar-benar bibit yang sehat Untuk varietas yang baik Kami sarankan Pilihlah varietas yang cocok di daerah kita masing-masing tentunya Untuk varietas tersebut Kita bisa memilih Karena varietas alpukat ini banyak jenisnya Untuk varietas-varietas yang baik Yang kami ketahui adalah alpukat aligator Alpukat aligator terkenal genjah Dia cepat berbuah Yang kedua adalah alpukat mentega Alpukat mici Alpukat hawai Alpukat Alpukat lokal pun Ada varietas yang baik Yang sangat bagus Nah Untuk alpukat di kebun kami Kami memakai jenis alpukat aligator Semua alpukat yang kami sebut tadi Semuanya baik Bergantung kita dalam penanaman atau perawatannya Untuk varietas itu banyak sekali jenisnya Tidak semua bisa kami sebutkan Itu hanya beberapa saja yang kami sebutkan Yang jelas untuk pemilihan bibit alpukat yang akan kita tanam Kita sudah mengetahui alpukat tersebut Jenis alpukatnya Tentunya yang berkualitas Sehingga nantinya kita dalam menunggu panen tidak sia-sia Hasilnya bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan Nah saudara-saudaraku Intinya Dalam pemilihan bibit alpukat Kita pilih bibit yang tahan terhadap hama penyakit Dan selanjutnya Pilihlah bibit yang genjah Yaitu cepat berbuah Selain itu Kita pilih bibit yang Batangnya sudah kokoh Sehat tentunya Agar supaya Dalam penanaman tidak Stres Sehingga cepat tumbuh subur dan cepat berbuah Kami rasa pertemuan kali ini cukup Sampai disini dulu Lain waktu kita sambung lagi Dengan Pembahasan lain Oke Salam sukses dari kami Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh